Motor inovasi dan lompatan SPUGM Education for Real Work and Beyond Di UGM terdiri dari 18 fakultas dan 2 sekolah, sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana Sekolah vokasi memiliki sekitar 7.000 mahasiswa Jumlah pendaftar ASV terus meningkat dari tahun 2012 sekitar 6.000 orang menjadi 30.000 orang pendaftar di tahun 2017 Dan yang diterima 2.200 mahasiswa baru Kompetensi yang dihasilkan tidak hanya berbasis IPK tinggi, tetapi yang lebih penting adalah soft skill dan integritas serta kejujuran IPK tinggi memang penting, namun jangan jadi mahasiswa kupu-kupu Sekali lagi, kognitif atau IPK harus dikejar, namun soft skill dan integritas itu lebih penting Baik D3 dan D4, SPUGM menerapkan komposisi kurikulum 60% praktek dan 40% teori Dengan 3 setelah tulis yaitu pertama, ijasa dan transkrip Yang kedua, sertifikasi kompetensi Dan yang ketiga adalah TUFL atau TVOX Dan berikut ini adalah penghargaan bagi mereka para sang juara Ini adalah segilas foto dari mahasiswa vokasi yang berhasil menjadi juara Misalnya kontes robot internasional di Amerika, juara persenikama di UGM, dan lain-lain Namun kami tegas, melarang politik praktis masuk kampus dan tidak boleh ada radikalisme dan intoleransi Oleh karena itu, mahasiswa wajib membaca dan mentaati segala peraturan yang ada di sekolah vokasi UGM Serta pahami evaluasi masa studi berikut ini Di UGM berdapat sekitar 60 jenis beasiswa Sekolah vokasi juga mengupayakan beasiswa dan ikatan dinas dari PLN, Indonesia Power, dan sebagainya Mahasiswa SW wajib membuat blog Dan yang berikut ini adalah very very important Telat membayar UKT, terpaksa cuti kuliah Sekali lagi, ini wajib diperhatikan Pokoknya jangan sampai tidak tahu jadwal membayar UKT tiap semester SW UGM akan semakin fokus mendidikan D4 dan S2 terapan Misinya yaitu mengurangi prodi D3 dan menambah prodi D4 Untuk lulusan D4 bisa bekerja atau lanjut ke S2 terapan Baik di UGM atau di kampus lain di dalam negeri atau di luar negeri Berikut ini adalah contoh beberapa prodi-prodi D3 yang akan dikembangkan menjadi prodi-prodi D4 D3 teknik mesin, D3 teknik elektro, D3 e-linis, dan D3 teknik sipil Next, SW memiliki VDC atau Vocational Development Center VDC menyelenggarakan Training Center dan Career Center Job Fair 2 kali setahun Agar lulusan fokus UGM bisa segera mendapatkan pekerjaan Selain itu, VDC bersama Podmasi Fogama Menyediakan award bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa aktivis Berupa bantuan studi sekitar 250 berupiah Bagi setiap mahasiswa selama 6 hingga 8 bulan VDC juga menyediakan tenaga pengajar asing bagi yang ingin belajar bahasa Inggris Ingin tahu info lengkap tentang peluang luar negeri Silahkan datang ke kantor urusan internasional SPUGM Rata-rata sekitar 200 mahasiswa SPUGM dikirim ke luar negeri setiap tahun Mahasiswa fokasi bisa magang di luar negeri Di Jepang atau di Jerman Serta bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional Ke Cina, ke Jepang, ke Korea Atau ke negara lain yang kita kembangkan kerjasama internasionalnya Serta lulusan D3 untuk beberapa prodi di fokasi UGM Dapat melanjutkan S1 ke Cina dengan biasiswa parsial Di samping itu, kami juga rutin mengundang beberapa profesor dari Jerman Untuk mengajar di kampus fokasi UGM Apakah Anda pernah mendengar? SPUGM akan membangun kampus di Kulonprogo? Ya, kampus di Kulonprogo itu dinamakan dengan Teaching Industry Akan dibangun dua gedung baru Yaitu yang pertama di Kompleks Kampus Segip UGM Dan yang kedua di area Kulonprogo Yang akan dibiayai oleh Jika Jepang Dan berikut ini adalah Master Plan awal Teaching Industry di Kompleks Kulonprogo Proses produksi yang bermanfaat untuk pendidikan vokasional Akan memproduksi berbagai alat-alat kesehatan Serta beberapa produk yang menjadi andalan Kulonprogo Yaitu produk-produk agro seperti kayu, susu, serta coklat Selain produk-produk berbasis manufacturing tadi Teaching Industry juga memproduksi produk-produk kreatif Seperti film layar lebar yang berjudul Tengkora Film fiksi ilmiah ini direncanakan akan premiere tayang di bioskop pada akhir tahun 2017 Dan akan menjadi film layar lebar pertama karya anak-anak UGM Dan sebagai penutup Berikut adalah beberapa info-info penting lain Yang harus dipahami oleh mahasiswa serta orang tua mahasiswa Silahkan menonton video pendek di Youtube Seperti UKTSV dipakai buat apa Serta 17 hal yang harus diketahui oleh mahasiswa vokasi UGM Dengan skema pendanaan kreatif Semoga seluruh rencana pembangunan infrastruktur, laboratorium Serta berbagai fasilitas ini dapat segera terwujud di vokasi UGM Pada kesempatan ini saya ingin mengumumkan sebuah peraturan Yang harus ditati oleh seluruh sivitas sekolah vokasi UGM Yaitu setelah Anda makan di kantin di seluruh vokasi UGM Maka piring dan gelas kotor wajib harus dikembalikan ke tempat yang semestinya Next, IPK tinggi dan soft skill itu penting Tetapi kesehatan itu syarat wajib Dan last but not least Jauhi napsa Kriminal Serta politik praktis Tawur Pasti akan di D.O Jadilah juara yang bermartabat Sekian lagi Yang memicu tawur atau yang ikut-ikutan Pasti akan di D.O Untuk info lengkap terkait 27 prodi di vokasi UGM Silahkan kunjungi web kami atau follow akun message kami di Instagram, Twitter, serta di Facebook Tawur 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 Tawur